Pemeriksa tumpukan sampah bertonton di kampung Bengek, Muara Baru, penjaringan Jakarta Utara terus dibersihkan. Sebelumnya upaya pembersihan sempat dilarang oleh pihak Paylindo II sebagai pemilik tanah. Namun Gubernur Anies Baswedan memaksa agar Paylindo membuka akses bagi petugas kebersihan. Dengan menggunakan dua alat berat, 10 truk dan 15 gerobak pengangkut sampah, ratusan petugas terus membersihkan tumpukan sampah di kampung Bengek, Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu sore kemarin. Tumpukan sampah mencapai bertonton membuat Pemkot Jakarta Utara harus mengerahkan sedikitnya 350 petugas dinas kebersihan gabungan. Sebelumnya upaya pembersihan sempat terkendala karena pihak Paylindo II sebagai pemilik lahan melarang petugas kebersihan memasuki area miliknya. Namun Gubernur Anies Baswedan memaksa bahkan mengancam akan memberikan sanksi jika Paylindo II tidak kooperatif. Setelah dipersihkan, Pemkot Jakarta Utara meminta Paylindo II untuk meningkatkan pengawasan terhadap aset tanah mereka agar tidak menjadi tempat pembuangan sampah maupun membiarkan adanya permukiman liar. Kelanjut dari kegiatan ini ke depan ya tidak ada lagi penumpukan sampah di lokasi ini. Karena ini yang dari otoritas Perindu, jadi kami mohon juga pada Perindu untuk kerjasama untuk juga menjaga lokasi ini supaya tidak ada lagi penumpukan sampah. Tumpukan bertonton sampah di Kampung Bengek, Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara menjadi sorotan publik karena kondisinya yang memprihatinkan. Sekitar 180 kepala keluarga mendirikan bangunan tempat tinggal liar di tengah lautan sampah. Pihak Paylindo II akan berkoordinasi dengan Pemkot Jakarta Utara untuk segera merelokasi warga yang mendiami lahan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Enews melaporkan.